Bapak Ibu semua dalam acara kologium seri sejurusan Akutansi Politeknik Negeri Malang. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Sekretaris Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Malang, Bapak Apit Miharso. Selamat siang Bapak Apit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Jajaran Manajemen Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Malang, selamat datang Bapak Ibu. Yang terhormat Ketua Forum Kajur Akutansi Se-Indonesia, Ibu Dr. Dr. Anda Eli Mirati MM. Dan yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Ami Fontanela dari Politeknik Negeri Padang. Selamat siang Ibu, selamat datang. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Serta saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin peserta kologium seris yang pada siang hari ini sangat antusias sekali mengikuti kegiatan kologium ini. Selanjutnya, Bapak Ibu marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, saya mengharapkan Bapak Ibu untuk bisa melakukan sikap duduk sempurna. Dipersilahkan. Pada siang hari ini sangat antusiasi sekali mengikuti kegiatan kologium ini. Selanjutnya, Bapak Ibu marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, saya mengharapkan Bapak Ibu untuk bisa melakukan sikap duduk sempurna. Dipersilahkan. Pada siang hari ini sangat antusiasi sekali mengikuti kegiatan kologium ini. Selanjutnya, Bapak Ibu marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, saya mengharapkan Bapak Ibu untuk bisa melakukan sikap duduk sempurna. Dipersilahkan. Pada siang hari ini sangat antusiasi sekali mengikuti kegiatan kologium ini. Selanjutnya, Bapak Ibu marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, saya mengharapkan Bapak Ibu untuk bisa melakukan sikap duduk sempurna. Bapak Ibu untuk bisa melakukan sikap duduk sempurna. Pada siang hari ini sangat antusiasi sekali mengikuti kegiatan kologium ini. Selanjutnya, Bapak Ibu marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, saya mengharapkan Bapak Ibu bisa melakukan sikap duduk sempurna. Pada siang hari ini sangat antusiasi sekali mengikuti kegiatan kologium ini. Selanjutnya, untuk kelancaran jalannya acara siang hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan dari Sekretaris Jurusan Akutansi Politeinik Negeri Malang yang sekaligus akan membuka acara kologium kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Afidmiharsal, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjakan puji syukur kita kehadirat Allah wabarakatuh. Dimana pada siang ini kita diberikan kesempatan dan kenikmatan untuk dapat bertemu berkumpul dalam wabarakat doktoral kologium syaris yang diselenggarakan menurut jurusan akutansi dari Teknik Negeri Malang. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ami Fontanella yang telah kenan untuk menjadi speaker pada siang ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Ketua Jurusan, Ketua Jurusan, maupun para peserta. Dan juga terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Meskipun hari ini puasa, tetapi akan bila teman-teman diberikan kekuatan, kesabaran untuk menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Di akutansi selalu berkembang, mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan yang terjadi pada lingkungan yang ada. Dan kita sebagai lembaga pendidikan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan, menghasilkan jurusan-jurusan yang berkompeten di bidang akutansi. Keras pempeten untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masa-masa kini. Oleh karena itu, untuk memberikan bekal kepada mereka, diperlukan adanya penelitian penentukan terapan bagaimana kita bisa memberikan bekal kepada mahasiswa kita agar dapat memenuhi tujuan yang kita telah tetapkan tadi itu. Akan suatu keharusan bagi kita untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan ketampilan kita dalam rangka untuk dapat menghasilkan lulusan yang berdaya dan berhasil benar. Kami mohon maaf, Bapak Ketua Jurusan pada pagi siang ini sedang ada acara yang bersamaan sehingga tidak bisa memberikan sambutan. Tadi memberikan tugas pada saya untuk meluatih. Kami dari pihak jurusan akutansi mohon maaf kepada Ibu kami dan para hadirin beserta acara doktoral ini doktorat komikulum ini kalau ada yang kurang berkenan. Kami sudah berusaha sebaik-baiknya tapi mungkin ada yang ada kesalahan, kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Amis Laguna Rasumber dan kepada Bapak Ibu peserta semuanya. Semoga apa yang kita lakukan pada siang ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua bermanfaat bagi mahasiswa dan juga bermanfaat bagi institusi bangsa dan negara. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pengakutium seris pada siang ini saya nyatakan dibuka. Sekian kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Apit. Baiklah, untuk kelancaran jalannya acara pada hari ini saya ingin membacakan tata tertib selama berlangsungnya acara. Pada acara kali ini Narasumber akan memaparkan materi dan sepanjang pemaparan materi dari Narasumber para peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Namun apabila peserta ingin berinteraksi secara langsung dengan Narasumber kami maka bisa para peserta menggunakan fitur Rice Hand yang nantinya boleh dipakai pada saat sesi tanya-jawab. sertifikat untuk acara ini nantinya akan kami bagikan bagi peserta yang sudah mendaftar mengisi link pendaftaran dan juga nanti mengisi link daftar hadir. Link daftar hadir ini nantinya akan kami berikan di akhir acara. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Sertifikat akan kami kirimkan ke email para peserta nanti satu minggu setelah acara ini berakhir. Acara ini juga bisa dilihat melalui Youtube jurusan akutansi Politeknik Negeri Malang. Bapak Ibu yang berbahagia sampailah kita kepada pokok acara kologium seri sebulan April yang mengambil tema riset terapan di bidang akutansi pendidikan yang akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Ami Fontanela. Ibu Dr. Ami Fontanela SEMSI AKCA saat ini merupakan ketua jurusan akutansi Politeknik Negeri Padang. Beliau saat ini aktif mengajar sebagai dosen di Politeknik Negeri Padang serta mengajar juga sebagai dosen S2 di akutansi FEB di Universitas Andalas. Ibu Ami juga aktif sebagai reviewer di beberapa jurnal seperti reviewer penelitian nasional untuk kemen resek dikti. Serta reviewer penelitian dan jurnal untuk beberapa universitas serta Politeknik di Indonesia seperti Politeknik Negeri Padang Politeknik Negeri Balipapan Universitas Andalas serta di Universitas Bung Hatta. Begitu ya Bu Ami semoga saya tidak keliru menyebutkan. Ya. dari tahun 2020 sampai saat ini Ibu Ami merupakan Ketua Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Beliau juga saat ini beliau juga merupakan asesor Lamemba. Ibu Ami ini aktif menulis di beberapa jurnal baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Beliau juga aktif dalam menulis beberapa buku serta aktif sebagai tim penyusun di beberapa kebijakan baik itu di lingkungan kampus maupun di lingkungan daerah. Seperti itu enggak ya Bu Ami? Iya Mbak Rika. Ini kalau saya bajakan semua CV dari Bu Ami ini bisa dua jam tidak selesai karena Bu Ami ini banyak sekali jurnalnya kemudian penelitian makalah dan pemakalah di seminar baik itu nasional maupun internasional selain itu Bu Ami juga banyak sekali ini prestasi yang membanggakan saya rasa tidak perlu saya sebutkan satu-satu enggak Bu karena panjang sekali ini banyak sampai dua jam ini enggak selesai Nanti buka puasa nanti Mbak Oh iya nanti buka puasa bersama akhirnya enggak Bu Oke baiklah tidak berpanjang kata lagi marilah kita dengarkan paparan materi dari Ibu Ami Monggo kepada Ibu Ami waktu dan tempat kami persilahkan Oke terima kasih banyak Bu Rika Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Malang Selamat Siang Pak Di sini Masih siang Kalau di Padang Pak Afid Yang kami hormati Bapak Ibu Struktural Manajemen di Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Malang Teristimewa kepada Bapak Ibu Peserta Pada Kegiatan Kita Di Siang Hari Ini Puji dan syukur Marilah Kita Sampaikan Kehadiran Allah Atas Kita Bisa Bertemu Alhamdulillah Secara Virtual Pada Siang Hari Ini Kalau Di Padang Cuaranya Panas Terik Lumayan Kalau Puasa Burika Lumayan Tampangannya Karena Dari Pagi Panas Salamat Salam Kita Sampaikan Pada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Salallahu Salam Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Senang Sekali Pada Siang Hari Ini Kita Bisa Berjumpa Walaupun Secara Virtual Pada Kegiatan Kolokium Seri Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Malang Luar biasa Konsistensi Polinema Mengangkatkan Kegiatan Seperti ini Tampaknya Patut Kita Ikuti Jejaknya Di Politeknik Politeknik Lain Terutama Supaya Ada Sharing Pengetahuan Sharing Pengalaman Yang Bisa Kita Dapatkan Dan Manfaatkan Bersama Hasilnya Terima kasih Juga Kepada Polinema Yang Sudah Mempercayakan Kepada Saya Untuk Sharing Dengan Bapak Ibu Semua Pada Siang Hari Ini Semoga Apa Yang Kita Lakukan Pada Hari Ini Membawa Banyak Manfaat Dan Keberkahan Bagi Kita Bersama Boleh Bantu Share Screen Burik Oke Bapak dan Ibu Saya Diberikan Kesempatan Untuk Sharing Tentang Riset Terapan Bidang Akutansi Pendidikan Ini Adalah Kolokium Seri Siang Ketiga Kalau Tidak Salah Sebelumnya Dengan Beberapa Pemateri Lainnya Oke Silahkan Next Nah Ada Beberapa Poin Mungkin Yang Ingin Kita Sampaikan Mungkin Nanti Akan Lebih Banyak Kita Dalami Lewat Diskusi Dan Tanya Jawab Bapak Ibu Ada Tiga Topik Yang Kita Ingin Diskusikan Yang Pertama Tentu Sebelum Kita Masuk Ke Penelitian Terapan Di Bidang Pendidikan Akutansi Atau Akutansi Pendidikan Mungkin Kita Review Dulu Tentang Apa sih Sebenarnya Makna Dan Tujuan Pendidikan Akutansi Itu Lalu Bagaimana Sejarah Pendidikan Akutansi Dari Masa Kemasa Dan Nanti Kita Akan Sampai Ke Penelitian Terapan Di Bidang Akutansi Pendidikan Oke Sebelum Masuk Ke Materi Saya Ingin Kita Sama-sama Menonton Dulu Satu Buah Video Singkat Boleh Dibantu Share Bu Tentang A Be Par ilia selamat menikmati 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 sejenak selamat menikmati sejenak selamat menikmati sejenak 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 adalah pengalaman ketika kita mendapatkan pendidikan artinya kita juga mendapatkan sebuah pengalaman nah dan sebuah pendidikan yang baik itu akan terbentuk Bapak Ibu ketika ada kerjasama ada kerjasama yang efektif lah antara teaching dan learningnya itu nggak bisa berjalan satu arah demikian juga dengan pendidikan akutansi. Jadi pendidikan untuk berkarir dalam dunia akutansi itu sama seperti pendidikan lainnya. Artinya apa? Kita ingin menyiapkan individu-individu yang mampu bertindak, mampu melakukan sesuatu dengan pemahaman yang baik. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pemahaman yang baik? Tentu saja karena mereka sudah mendapatkan pengalaman dari kita sebagai dosennya. Oke, next. Itulah mungkin meaning of accounting education yang secara sangat filosofis dituliskan oleh Lethalten. Lalu apa sebenarnya tujuan? Tujuan dari pendidikan akutansi itu. Nah, kita seringkali mendengar akutansi itu, kita menyespakat Bapak-Ibu, apakah akutansi itu sebagai sebuah ilmu yang hanya berhenti di satu titik. Artinya ilmu pasti yang sudah tidak perlu dikembangkan lagi. Akutansi tidaklah sejenis ilmu demikian. Makanya seringkali akutansi itu dikelompokkan dalam ranah ilmu sosial, Bapak-Ibu. Walaupun orang-orang di dalamnya mayoritas adalah orang-orang yang punya basic science gitu ya. Ilmu pasti pada pendidikan, jenis pendidikan sebelumnya. Jenis peraturan dan undangan sebagaimana dimasuk dalam pasal buju ayah satu mencampur peraturan yang diketapkan oleh Berikutnya, ketika kita melihat dari sudut pandang pendidikan, kita tahu bahwa pendidikan akutansi itu bisa kita pandang sebagai cara belajar, cara mendapatkan pengalaman tentang bisnis dan manajemen. Makanya enggak jarang kita sering dengar kalau language of business itu adalah akutansi gitu ya. Inilah yang ingin kita tularkan kepada mahasiswa dalam pendidikan akutansi. Kita ketika mengajar akutansi, Bapak-Ibu yang berprofesi sebagai dosen, harus memberikan pemahaman bahwa akutansi itu tidak hanya sekedar pencatatan, Bapak-Ibu. Dulu orang tahu kalau akutansi itu apa sih? Kalau kita tanya, oh akutansi pasti debit kredit, oh akutansi itu harus balance, akutansi itu ledger gitu ya, buku besar yang digaris-garis gitu ya. Apakah memang akutansi hanya sesederhana itu? Apakah akutansi hanya bermakna sebatas pencatatan saja gitu? Nah, ini yang harus kita tekankan dalam pendidikan akutansi. Bahwa akutansi jauh lebih besar daripada sekedar debit dan kredit gitu. Akutansi itu lebih dari sekedar metode. Akutansi itu bukan hanya sebagai problem solving gitu ya, tapi belajar di pendidikan formal akutansi itu juga bukan hanya untuk persiapan untuk mengikuti ujian profesional, ikut ujian certified public accountant misalnya, atau ujian-ujian lainnya. Tapi akutansi itu jauh lebih besar daripada itu, Bapak-Ibu maknanya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan supaya tujuan pendidikan akutansi itu bisa tercapai? Supaya pendidikan akutansi itu bukan hanya sekedar teknik prosedur, jurnal, debit, dan kredit gitu ya. Yang kita lakukan adalah tentu saja akutansi itu tidak bisa dipelajari sendiri, Bapak-Ibu. Dia tidak seperti mendirikan tembok pembatas dengan disipuin imu lain. Akutansi akan jauh lebih bermakna ketika kita menggabungkan konsep-konsep bidang ilmu lain. Ini juga nanti yang akan kita lakukan ketika melakukan riset akutansi. Kita tidak bisa menggunakan dasar-dasar teori yang hanya murni dari ilmu akutansi saja. Nah, dan hal inilah seharusnya yang menjadi pattern kita ketika mengembangkan pendidikan akutansi. Sebagai dosen harus punya wider perspective, kita harus punya sudut pandang yang luas. Sehingga mahasiswa juga bisa mendapatkan sharing perspektif yang lebih luas tentang akutansi. Jadi sekali lagi pendidikan akutansi itu bukanlah kita mendirikan dinding pembatas, Bapak-Ibu. Tapi bagaimana kita mengintegrasikan ilmu-ilmu yang relevan sehingga tujuan dari pendidikan akutansi itu tercapai. Dan tujuan pendidikan akutansi dari sisi kita sebagai pengajar, Bapak-Ibu, bukanlah hanya menyediakan teaching material saja. Ketika bahan ajarnya sudah ideal, apakah tujuan pendidikan akutansi tercapai? Tidak tentunya, karena jauh lebih besar daripada itu. Bagaimana sebenarnya bahan ajar atau teaching material yang kita sediakan itu bisa menjadi kendaraan, bisa menjadi alat bantu untuk mengajarkan tentang bagaimana cara belajar, bagaimana cara mendapatkan pengalaman, bagaimana cara berpikir, dan bagaimana nanti dia, mahasiswa kita akan mendapatkan, bisa menggunakan seluruh experience yang dia dapatkan selama belajar pendidikan akutansi itu untuk menyelesaikan apapun masalah yang mereka hadapi, Bapak-Ibu. Nah, itulah bedanya. Orang yang menempuh pendidikan dengan orang yang hanya memperoleh keahlian atau skill dengan pengalaman-pengalamannya saja, tanpa pernah melalui jenjang pendidikan formal. Pernah ada, Bapak-Ibu mungkin sudah pernah mendengar sebuah cerita tentang ada kebocoran di sebuah kapal. Semua teknisi sudah dikerahkan, dicari di mana sumber kebocorannya, dilihat, dibongkar, ini segala macam tidak bertemu. Kemudian dia mengundang seorang profesor datang ke kapal itu, kemudian untuk menemukan di mana sumber kebocoran kapal tersebut. Sang profesor hanya mengelilingi kapal, melihat, dan dia kemudian bisa mengetok satu titik, dan benar ternyata di sana adalah sumber kebocoran. Itu kan tampaknya sangat sederhana. Wah, apa ya kok dia bisa mengetok satu titik dan itu tepat? Itulah pengalaman, Bapak-Ibu. Pengalaman yang dia dapatkan, bukan hanya dengan skill, tapi dengan formal education. Dengan pendidikan formal. Sehingga dia mempunyai nilai yang berbeda dibandingkan dengan orang yang hanya menikmati pendidikan yang dapatkan dari kesehari-hariannya. Saya juga punya pengalaman beberapa waktu yang lalu ingin ngecat rumah. Bapak-Ibu biasa, kalau lebaran banyak yang kelihatan. Mulai dari rumahnya, catnya sudah lama atau apa. Kemudian, bingung nih, saya mau pilih cat apa. Wah, kalau cat yang ini mahal banget ya, kalau yang ini murah ya. Terus, tanya pendapat dari tukang langganan yang biasa bantu-bantu kalau ada kerusakan di rumah. Oh, dia bilang, menyarankan merek ini aja, Bu. Kalau merek yang satu lagi itu nanti nggak bagus, katanya gitu. Itu kalau Ibu Ender itu kayak putih-putih gitu ya, nggak bagus gitu. Tapi kemudian, dia mendapatkan, bisa sharing itu, bisa menginformasikan itu, karena pengalaman dia. Karena pengalaman yang dapatkan sehari-hari dari apa yang dia lakukan. Kemudian, karena Rakyat masih belum yakin, saya coba kontak salah satu dosen teknik sipil, ingin mendengarkan pendapatnya, untuk minta saran. Kemudian, sama Bapak memberitahukan secara teoritis gitu. Sama dengan si tukang, dia menyarankan merek cat yang sama. Tapi, penjelasannya bukan karena ketika setelah sekian lama itu jadi kayak berdebu aja gitu. Tapi ternyata memang, ketika saya menggunakan cat merek tersebut gitu ya, nanti kalau kita sebut cat, nanti kita, ini ya, kayak iklan ya, Bapak Ibu. Merek tersebut itu, tidak bisa digabungkan dengan cat sebelumnya. Karena ada kandungan alkali, apalah alkali atau apa di dalam catnya itu yang tidak bisa digabungkan dengan merek lain gitu, Bapak Ibu. Nah, sang dosen Bapak yang dari teknik sipil ini mendapatkan iltu dari pengalaman dia dengan menimba ilmu secara formal. Itu bedanya, Bapak Ibu. Jadi, artinya, itu juga yang ingin kita lakukan dalam pendidikan formal akutansi. Kita ingin meng-training seseorang, jadi tujuan pendidikan formal akutansi itu adalah kita ingin melatih, memberikan seorang pengalaman untuk belajar menjadi seorang profesional accountant, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, ini yang ingin kita lakukan secara makna dan secara tujuan dari pendidikan akutansi. Next, mungkin ada slide berikutnya. Nah, jadi tentu saja dengan melalui, mungkin ada teman-teman mahasiswa juga di sini, pembelajaran formal pendidikan akutansi, apa sih benefit yang bisa teman-teman dapatkan? Yang pertama, tentu teman-teman akan punya image yang lebih baik, punya pandangan yang lebih luas tentang apa itu akutansi. Bahwa akutansi itu bukan hanya sekedar debit dan kredit. Akutansi itu dalam konteks yang lebih luas, mengkombinasikan berbagai disiplin ilmu. Sehingga, kita bisa menemukan titik temunya. Kenapa akutansi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat? Kenapa dengan menempuh pendidikan formal akutansi, ada juga jalan untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat, gitu. Itu yang pertama, yang ingin kita berikan benefit-nya. Yang kedua, sebagai mahasiswa, tentu juga dengan pendidikan formal yang menularkan banyak pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang juga telah belajar untuk mendapatkan pengalaman seluruhnya, gitu ya, sebelumnya, itu bisa diterapkan pada aspek kehidupan, pada seluruh aspek kehidupan. Nah, itulah filosofisnya pendidikan akutansi, Bapak-Ibu. Jadi, apakah memang kemudian ketika kita melakukan peran sebagai dosen kah, sebagai mahasiswa kah di jurusan akutansi, gitu ya, kita sudah bisa memaknai akutansi itu dengan tepat, gitu. Kita bisa melihat tujuan pendidikan akutansi yang sebenarnya itu apa, baru kita bisa melakukan pendidikan akutansi itu ke depan dengan jauh lebih baik, Bapak-Ibu. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke penelitian di bidang akutansi, kita mau melihat dulu sedikit sejarah singkat. Sejarah singkat akutansi, ya. Sejarah singkat pendidikan akutansi, gitu Bapak-Ibu. Oke, next, Mbak. Nah, sebelum, mungkin agak kecil ya, nanti mungkin slide-nya bisa, nanti akan di-share oleh Pak Niti ya, pada semua peserta. Nah, kita berbicara pendidikan formal akutansi itu sejarahnya di perguruan tinggi, tentu saja kita berangkat dari sejarah akutansi itu sendiri, ya, Bapak-Ibu. Nah, sebelum tahun 1300-an itu, mungkin pada saat itu orang belum mengenal akutansi, sebelum tahun 1300-an itu, kalau kita berbicara perdagangan, perdagangan di daerah Timur Tengah itu lebih maju dibandingkan dengan perdagangan-perdagangan yang ada di Eropa sana. Orang pada saat itu sudah ada transaksi pertukaran barang, ya, barter. Ketika barter itu, mereka sebenarnya sudah melakukan pencatatan. Makanya bukti sejarah itu di pelepah daun, gitu ya, sudah ada pencatatan-pencatatan. Sebenarnya itu transaksi yang mereka lakukan, para perdagang secara barter, Bapak-Ibu. Nah, kemudian 1300-an, 1400-an itu mulai dikenal double entry bookkeeping. Kita mengenal luka, pasuri, dan seterusnya, yang sebenarnya basicnya itu bukanlah akutansi, gitu ya, karena pada waktu itu orang belum mengenal akutansi. Tapi pada tahun 1400-an itu, orang sudah mengenal yang namanya istilah kapital, gitu ya. Jadi, perdagang itu kan mereka membawa barang dagangannya berangkat, terus mereka berjalan ke daerah mana, mereka jual, gitu ya. Mereka sudah melakukan pencatatan. Ketika mereka berangkat, mereka punya barang berapa. Ketika mereka pulang, mereka bawa barang berapa. Jadi, konsep wealth itu, kapital itu sudah mulai dikenal pada saat itu. Walaupun kita tidak tahu pada saat itu yang namanya jurnal, dan seterusnya. Dari tahun 1400 sampai 1800-an, itu kita kenal dengan the age of stagnation, gitu ya. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam konteks ilmu akutansi. Tidak ada perkembangan, Bapak-Ibu, selama lebih kurang 400 tahun. Baru pada tahun 1800-an lah akutansi itu mulai berkembang. Ini di latar belakangnya juga dengan cerita revolusi industri. Nah, di mana bentuk orang mulai punya bentuk usaha, punya joint, ada joint venture mulai dikenal. Ada korporasi, gitu ya. Ketika ada orang yang punya modal, kemudian ada orang yang punya uang, itu adalah dua pihak yang berbeda. Maka pada saat itu pula lah praktek audit itu mulai muncul. Nah, tapi apa yang terjadi pada masa itu? Pada masa itu, akutansi itu kita tidak punya standar. Seperti sekarang, gitu ya, yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan peluangan misalnya. Dasar dalam pencatatan, tidak ada. Apa yang dijadikan sebagai dasar pada zaman itu? Pada zaman itu, akutansi itu, teman-teman mahasiswa, hanya didasarkan kepada norma. Atau norm, apa yang dianggap baik dan buruk. Bahkan pada saat itu, ada auditor yang memeriksa, gitu ya. Mereka melakukan kesepakatan antara yang menyusun dengan auditor, apa yang kira-kira baik atau buruk mereka. Itu yang dijadikan dasar baik dalam penyusunan laporan peluangan, atau dalam melakukan audit, gitu. Nah, terus apa dong ya yang jadi dasar? Kalau tidak ada pendidikan akutansi pada saat itu, apa yang menjadi dasar seseorang bisa diangkat menjadi auditor? Nah, pada masa itu, syarat untuk jadi auditor itu cuma satu, gitu ya. Dari catatan-catatan sejarah, ceritanya, syarat untuk bisa menjadi auditor pada saat itu cuma satu. Yaitu orang yang dianggap punya nilai kejujuran, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa mengembalikan lagi, kesana, gitu ya. Bawasannya profesi akuntan, profesi auditor, itu profesi yang sangat religius sebenarnya. Hanya orang-orang yang bisa dipercaya, yang bisa, gak perlu, gak perlu CPE, gak perlu apa pada zaman itu, yang penting dia jujur di tengah masyarakat. Dia bisa diberi percayaan. Begitu juga dalam semua catatan-catatan akutansi yang ditemukan pada masa itu, dilihat bahwasannya syarat untuk setiap catatan itu di atasnya, ada kata-kata in the name of God, gitu ya. Kalau kita Muslim, lebih kurang bismillahirrohmanirrohim, gitu. Artinya, bahwasannya pekerjaan akutansi ini pekerjaan yang sangat religius, gitu ya. Artinya, orang yang mencatat itu, dia bersumpah atas nama Allah dulu, gitu ya. Orang yang akan memeriksa pekerjaan, juga bersumpah adalah orang-orang yang dianggap punya kapabilitas baik, Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan dari pendidikan akutansi. Bagaimana kita bisa menciptakan kapasitas orang-orang seperti ini. Nah, ketika akutansi mulai berkembang, maka pendidikan akutansi juga mulai berkembang pada masa itu. Di tahun 1800-an itu di US sudah ada asosiasi profesi, seperti IAI zaman, sekarang lebih kurang. Yang mulai meliti, mulai membangkan, mulai menulis tentang akutansi, mulai menulis tentang perlunya sebuah standar. Nah, pada saat itu pulalah, perkembangan pendidikan akutansi itu mulai digalakkan, gitu, Bapak Ibu. Dan akutansi baru pertama kali mulai diajarkan di universitas itu secara formal pada tahun 1900-an. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya setelah tahun 1900-an itu, American Accounting Association itu memberikan sebuah, dia menuliskan sebuah report yang mengkritik pendidikan akutansi pada masa itu. Apa yang dikritik pada masa itu, Bapak Ibu, dianggap ada gap antara apa yang dilakukan akuntan dengan apa yang diajarkan di perguruan tinggi. Nah, jadi sepertinya masalah ini bukan hanya kita hadapi sekarang, gitu ya, bahkan pada saat awal-awal pendidikan akutansi, ini sudah mulai muncul masalah seperti ini. Jadi dianggap institusi pendidikan tidak mengajarkan sesuatu yang relevan dengan kebutuhan dunia profesional, gitu ya. Para pendidik di dunia akutansi itu terlalu over-emphasis, gitu ya. Dia terlalu menekankan kepada bagaimana metode pembelajaran, bagaimana bahan ajar, dan seterusnya. Sehingga lupa, apakah yang kita berikan itu memang sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan industri. Ternyata ini fenomenanya fenomena lintas abad, Bapak Ibu. Kita yang hidup di tahun, di era 2022 ini pun, di dunia pendidikan akutansi, masih menghadapi fenomena yang sama. Nah, di tahun 2000-an itu mulai digalakan sebenarnya ada perubahan dalam pendidikan akutansi, disebut dengan education through occupation, gitu ya. Bagaimana pendidikan akutansi itu mengkombine antara akademik dengan praktikal skill. Nah, di sini nih sebenarnya, di sinilah sebenarnya keunggulan kita sebagai yang berasal dari politeknik, gitu ya. Combining academic and practical skill itu menjadi salah satu kekuatan kita sebagai lembaga pendidikan akutansi, gitu ya. Nah, dan pada tahun itu juga mulai di-adjust konten kurikulum, learning methodnya, sehingga kompetensi-kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan dari pendidikan akutansi itu bisa terpenuhi. Kita bisa menutup gap tadi, Bapak Ibu. Jadi, dan ini sebenarnya beberapa lembaga-lembaga professional accounting itu menjadi pionir dalam hal ini. Kita tahu AI CPA, ada yang untuk ujian CPA, kemudian ada Institute of Management Accountant, gitu ya. memberikan sertifikasi untuk akuntan manajemen dan bermacam-macam organisasi profesi lagi yang mulai memberikan perhatian, gitu ya. Bagaimana melingkah, sehingga tidak ada gap antara pendidikan akutansi dengan apa yang diharapkan oleh industri. Oke, next. Nah, baru kita masuk ke penelitian, gitu ya. Penelitian di bidang akutansi pendidikan. Tadi kita sudah sama-sama maknai apa itu pendidikan akutansi, apa sebenarnya tujuan dari pendidikan akutansi itu sendiri, bagaimana sejak pendidikan akutansi sampai sekarang, gitu ya. Baru kita masuk ke topik riset-riset di bidang akutansi pendidikan. Oke, next, Mbak. Berbicara tentang riset. Kenapa sebenarnya riset terkait pendidikan akutansi itu penting kita lakukan, gitu ya. Mungkin riset apapun, riset terapan, riset dasar, gitu ya, riset terapan di bidang pendidikan akutansi itu tidaklah segelamor riset-riset akutansi keuangan, misalnya. Yang ketika publikasi, tempat publikasinya banyak, gitu ya, dan kita-kita publis itu novelty-nya dianggap banyak, kontribusinya banyak, gitu ya. Seolah-olah selama ini riset terkait pendidikan akutansi itu menjadi warga negara kelas 2. Atau itu mungkin perasaan saya saja. Jadi saya salah, gitu ya. Tidak mendapat tempat yang sebegitu istimewanya dengan riset-riset akutansi di bidang lain, gitu. Tapi, Bapak-Ibu, satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwasannya riset di pendidikan akutansi itu sangat penting, gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah sadari fenomenanya. Sejak tahun 1900-an, gap antara praktik dengan pendidikan akutansi itu telah ada, Bapak-Ibu. Apalagi semakin sekarang, kita belajar akutansi itu bukanlah ilmu yang berhenti di satu titik, gitu ya. Akutansi adalah ilmu yang harus bisa beradaptasi. Lingkungan bisnis berubah. Maka kebutuhan terhadap akuntan itu yang seperti apa juga berubah. Bagaimana kita bisa memproduce akuntan yang sesuai dengan kebutuhan industri, kalau kita tidak merubah pendidikan akutansinya, Bapak-Ibu. Kita masih mengajarkan yang lama, kita masih menggunakan buku teks zaman dulu, gitu ya. Yang sekarang itu tidak perlu lagi, gitu ya. Kalau akutansi hanya sekedar debit dan kredit saja, tergantikanlah kita, habislah kita. Ada buku The End of Accounting, gitu ya, Bapak-Ibu. Habislah kalau kita tidak mau berubah, gitu ya. Tidak bisa mengikuti perkembangan bisnis. Perubahan itu diperlukan. Kenapa? Ya tadi, supaya kita bisa menghasilkan lulusan. Lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia profesional. Bagaimana kita bisa memperbaiki pendidikan akutansi, kalau kita tidak melakukan riset-riset terkait dengan pendidikan akutansi, Bapak-Ibu. Kita selalu bilang, industri, perusahaan, ketika ingin mengambil sebuah kebijakan, atau pemerintah ingin mengambil sebuah kebijakan, tolonglah didasarkan kepada riset. Kita bantu mereka, kita lakukan riset-riset untuk sektor publik kah, untuk audit kah, untuk keuangan kah, begitu banyak riset, gitu ya. Tapi kenapa untuk kita sendiri, kita tidak mau melakukan riset itu, Bapak-Ibu. Ini kita harus perubahan dalam pendidikan akutansi, yang diharapkan bisa merubah juga future accountant yang akan kita hasilkan, Bapak-Ibu. Idealnya itu juga didasarkan kepada hasil riset, gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak trial dan error dalam hal ini. Kita didukung oleh teori, kita didukung oleh data, gitu ya. Kita berbicara tentang sesuatu yang tidak abstrak, Bapak-Ibu. Jadi inilah kenapa saya secara pribadi selalu tertarik, Bapak-Ibu, untuk melakukan riset-riset di bidang pendidikan akutansi. Karena menurut, kalau bukan kita sebagai pendidik, siapa yang kita harapkan lagi akan memberikan masukan, gitu ya. memberikan dorongan untuk melakukan perubahan terhadap pendidikan akutansi, gitu. Akan sangat rentan sekali, Bapak-Ibu, perubahan yang kita lakukan, kalau itu tidak didukung oleh hasil riset dengan metodologi yang kuat, gitu. Nah, itulah kenapa pendidikan akutansi itu, riset-riset di bidang pendidikan akutansi itu sangat penting untuk kita lakukan. Terutama bagi kita yang berprofesi sebagai pendidik, Bapak-Ibu, sebagai akuntan pendidik, sebagai dosen, ataupun juga teman-teman mahasiswa, gitu. Sudah merasakan nih, belajar di akutansi itu kok gini banget ya, susahnya begitu kerja, kerana kita nggak ngelakuin itu loh, gitu ya. Yang diharapkan dunia kerja tidak seperti itu. Ayo deh, kita sama-sama lakukan riset-riset. Lalu kita publikasikan risetnya, supaya para akuntan pendidik juga bisa mengambil kebijakan-kebijakan dengan hasil riset-riset di bidang akutansi, terutama riset terapan, gitu ya. Karena riset terapan itu berangkat dari permasalahan. Ada sesuatu yang ingin kita atasi bersama, gitu ya. Ada sesuatu yang mengganggu kita, sehingga kita ingin perubahan itu terjadi dalam pendidikan akutansi. Oke, next, Mbak. Mudah-mudahan tidak ketiduran, karena jamnya, jam rawan untuk tidur banget ya, Bapak-Ibu. Nah, ada beberapa jurnal rujukan bagi yang tertarik untuk meneliti di bidang akutansi pendidikan. Ini saya ambil dari referensi artikelnya Apos Tulu, Bapak-Ibu. Ada, terima kasih. Ini Mbak Gati. Semoga tidak ketiduran. Ini beberapa sumber ya, yang bisa kira-kira jadikan rujukan, tapi tidak terbatas pada ini saja. Ya, ada banyak sekali rujukan artikel, gitu ya, yang bisa sama-sama kita jadikan pendulman. Ada Jurnal of Accounting Education, ada Accounting Education, Advanced in Accounting Education, gitu ya. Ada Isus in Accounting Education, dan beberapa jurnal lainnya. Saya fokus kelima jurnal ini untuk melakukan review terhadap tren pendidikan riset terapan di bidang akutansi pendidikan. Terima kasih banyak Pak Sumihaji, sudah berkenan bergabung. Oke, kita lanjut Mbak. Next. Nah, lalu topik apa saja yang ada di dalam riset-riset pendidikan akutansi. Kalau kita kelompokkan, itu setidaknya ada empat kelompok Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah kelompok kurikulum. Jadi, ini tren di lima jurnal yang disebutkan tadi. Kurikulum itu menjadi salah satu fokus ya. Bukan salah satu, menjadi yang paling banyak diteliti. Di nasional, kita belum berbicara tentang hasil riset di Indonesia. Jadi, aspek kurikulum dalam bidang akutansi itu secara internasional, itu pada tahun 2021, itu mencapai 48 persen artikel itu berbicara tentang kurikulum. Ya, memang kurikulum itu kita bicara, kurikulum adalah hatinya pendidikan ya, Bapak-Ibu. Jadi, kita mulai merancang pendidikan yang baik itu harus diasalkan pada kurikulum yang tentunya juga baik. Kemudian, yang kedua itu yang banyak mendapatkan perhatian adalah aspek mahasiswa. Bagaimana persepsi mahasiswa, perilaku mahasiswa, kemudian sudut pandang mahasiswa, segala hal tentang mahasiswa, itu banyak dilakukan oleh perisad-perisad di bidang pendidikan akutansi. Lalu, berikutnya apa lagi, Bapak-Ibu? Berikutnya adalah terkait dengan teknologi, sorry, yang berikutnya adalah teknologi, sorry, institusi ya, institusi pendidikan gitu. bagaimana tetap kelola dalam institusi pendidikan akutansi, bagaimana mengelola manajemen pendidikan akutansi, akreditasi, dan seterusnya. Nanti kita akan melihat topik-topik apa saja yang bisa kita jadikan sebagai bahan dari keempat topik riset ini. Begitu juga dengan masalah teknologi pendidikan. Oke, next Mbak. Nah, ini dia kita lihat tren risetnya, Bapak-Ibu, per area gitu ya, kita ambil data 2018, 2019, 2020, dan 2021, empat tahun, memang, dari empat tahun ini, yang paling menjadi primadona itu selalu aspek kurikulum. Tadi kita udah bahas kenapa kurikulum itu menjadi sangat menarik gitu. Tapi ternyata ini riset, apa, fenomena ini tidak berlaku sama dengan Indonesia, Bapak-Ibu. Ternyata riset tentang kurikulum dalam pendidikan akutansi di Indonesia itu tidak semenarik bagi periset dari luar negeri. Nah, ini mungkin menjadi menjadi apa ya, bagi kita bersama gitu, menjadi perenungan juga bagi kita bersama, kenapa kita sebagai pendidik, sebagai akuntan pendidik tidak terlalu tertarik untuk menulis tentang kurikulum gitu ya. Justru aspek lain yang banyak diteliti di Indonesia, nanti kita lihat kalau saya nggak salah, itu aspek mahasiswa. Berikutnya, aspek mahasiswa. walaupun secara tren nih ya, itu ada aspek mahasiswa, yang ketiga institusi pendidikan, baru teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan sendiri ini juga jumlahnya tidak banyak, mungkin karena tidak spesifik ya, Bapak-Ibu, karena ketika ada integrasi teknologi dalam kurikulum, itu diklasifikasikan ke dalam kurikulum. Itu juga mungkin salah satu yang menjadi penyebab kenapa penelitian tentang kurikulum dalam pendidikan akutansi itu seolah-olah tinggi, Bapak-Ibu. Oke, next, Mbak. lalu, metode pengumpulan data. Nah, saya fokus kepada pengumpulan data penelitian secara empiris, gitu ya, bukan secara penelitian empiris, secara kuantitatif maksudnya, Bapak-Ibu, ini ada beberapa pengumpulan data dikelompokan di dalam jurnal itu yang paling banyak, ini memang kita juga fenomenanya di Indonesia juga, dalam riset-riset pendidikan akutansi, mostly itu menggunakan survei untuk mengumpulkan data, gitu ya, karena kita kadang-kadang kita menilai perilaku, gitu ya, menilai persepsi, gitu, jadi, survei itu merupakan salah satu metode yang paling diminati oleh para peneliti. kemudian ada juga yang menggunakan course performance, ini semacam action research atau penilaian dari yang diberlakukan di kelas, gitu ya, Bapak-Ibu. Ada lagi eksperimen, itu juga banyak, begitu juga dengan baik itu full eksperimen ataupun quasi eksperimen, gitu ya, quasi eksperimen itu adalah salah satu bentuk metode penelitian eksperimen, tapi dia tidak full eksperimen karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi, gitu ya, jadi, itu juga menjadi salah satu metode pengumpulan data yang digunakan. Juga ada menggunakan data sekunder atau published source, gitu ya, tapi nggak banyak ternyata, tidak banyak. Kalau untuk penelitian kuantitatif, ternyata datanya, mungkin kalau di kualitatif itu mostly adalah interview, tapi kalau di yang kuantitatif, belum ditemukan riset di 2021 di lima jurnal tadi yang menggunakan interview dalam pengumpulan datanya. Oke, next, Mbak. Kita lihat trennya dari empat tahun terakhir, gitu ya, nah, sama, survei, walaupun itu menurun, tetap saja survei menjadi yang paling banyak. Tapi menariknya, kita lihat ada peningkatan, peningkatan dari eksperimen, gitu ya, ternyata peneliti-peneliti mulai menganggap metode eksperimen itu sebagai salah satu metode yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam penelitian pendidikan akutansi Bapak dan Ibu. Oke, next, Mbak. Bagaimana dengan analisis data? analisis data ini khusus untuk kuantitatif, sebahagian besar itu menggunakan regresi, ya, ini karena yang paling common ya, regresi, kemudian different in atau uji beda, kemudian diikuti oleh analisa varian dan seterusnya. Next, Mbak. Ini juga terlihat dari trend. Nah, trendnya juga beberapa tahun terakhir gitu ya, apa tetap regresi itu menjadi paling banyak digunakan, uji beda juga, tapi kemudian meningkat juga dengan analisis varian. Next. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kondisi di Indonesia? Ini saya temukan artikel yang membahas tentang riset pendidikan akuntansi di Indonesia. Ternyata, Bapak-Ibu, berdasarkan artikel ini, pendidikan, artikel terkait dengan pendidikan akuntansi itu hanya lebih kurang market share-nya, kalau kita bicara market share gitu ya, hanya 2% adanya dari jurnal-jurnal pendidikan yang ada di Sinta. Basisnya ada, ada tata di Sinta. Dan untuk di jurnal akuntansi yang terdaftar di Sinta, itu hanya 5% tentang pendidikan akuntansi. Itulah yang saya katakan tadi, kenapa riset di bidang pendidikan akuntansi ini tidak seseksi ranah riset yang lain. Tidak semenarik ranah riset yang lain bagi para peneliti di bidang akuntansi. Tidak banyak artikel. ini sebenarnya satu perenungan bagi kita sekaligus juga sebuah peluang. Artinya riset-riset di bidang pendidikan akuntansi itu masih dapat dieksplore lebih banyak, Bapak Ibu. Peluang risetnya juga masih terbuka dengan sangat besar. Oke, next, Mbak. ini tadi yang saya sampaikan. Bagaimana dengan topik risetnya? Ternyata di Indonesia topik riset yang paling banyak itu adalah tentang mahasiswa. Kenapa kira-kira? Karena peneliti utamanya adalah mahasiswa. Ada-ada mahasiswa yang menulis skripsika yang menuliskan tentang aspek mahasiswa. Itu yang paling banyak di Indonesia. Kemudian diikuti dengan konten pembelajaran. Baru setelah itu aspek kurikulum. Trend ini sedikit berbeda dengan apa yang ada di dunia internasional. Saya juga belum ketemu alasannya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu topik riset lagi bagi kita. Kenapa seperti ini fenomenanya di Indonesia? Atau memang ini hanya masalah pengklasifikasian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya? Ini perlu kita investigasi lebih lanjut pada ibu. Oke, Mbak. Nah, ini kita berbicara tentang teori. Menariknya, pada artikel itu dia men-summarize teori-teori apa saja yang banyak dilakukan. karena tadi risetnya banyak tentang mahasiswa, tentu saja sebagian riset itu, sebagian besarnya, itu menguji perilaku mahasiswa. Tentu saja dasar teorinya adalah behavioral teori, mulai dari resource-based action teori, plan behavior teori, kemudian penerimaan sistem, kita bisa pakai TAM, teknologi acceptance model teori. Jadi, memang teori-teori motivasi itu banyak digunakan dalam riset-riset pendidikan akutansi di Indonesia. Ada juga beberapa teori lain yang digunakan, seperti kontingensi teori dan teori-teori lainnya. Tapi memang karena risetnya sebagian besar adalah survei, survei perilaku, survei motivasi mahasiswa. Jadi, dasar teori yang digunakan adalah teori behavioral atau motivation teori yang berasal dari dana psikologi atau management. Nah, ini tadi yang kita gambarkan. Sebagai salah satu contoh bahwasannya pendidikan akutansi itu nggak bisa berdiri sendiri. Pendidikan akutansi itu baru bisa bermakna, baru bisa mencapai filosofis makna pendidikan akutansi yang sebenarnya kalau kita merangkul teman-teman kita dari bidang-bidang tetangga. Kita nggak bisa hidup sendiri. Itu juga yang perlu sebagai pendidik, sebagai mahasiswa perlu pahami terkait dengan pendidikan akutansi itu sendiri. Oke, next, Mbak. Nah, kalau kita lihat dari metode Bapak-Ibu sama, sama halnya dengan kondisi di internasional, riset bidang pendidikan akutansi itu sebahagian besar menggunakan metode survei, kemudian diikuti oleh eksperimen malah lebih ekstrim angka surveinya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah riset terapan itu bisa juga ya menggunakan survei? Tentu saja bisa ya, Bapak-Ibu, tidak ada batasan metode penelitian apa atau metode pengumpulan data apa yang bisa kita lakukan untuk membahas apakah itu riset terapan ataupun riset dasar gitu ya. Lalu bagaimana dia bisa menjadi riset terapan kalau hanya survei? Tentu saja surveinya tidak berhenti hanya pada hasil survei, signifikan dan tidak signifikan. Itu artinya masih kita melakukan di lataran teoritisnya. Tapi harus lebih jauh dari itu. Bagaimana hasil survei yang kita lakukan bisa kemudian kita rumuskan menjadi sebuah model. Model dalam pengambilan kebijakan dalam pendidikan akutansi. Barulah dia bisa menjadi sebuah applied search atau riset terapan. Dan itu sebenarnya sangat menguntungkan apalagi kalau kita menggunakan case study gitu ya. Hanya satu tempat kemudian apalagi secara kualitatif itu akan lebih mendalam rekomendasi kebijakan itu akan menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi institusi tempat kita meneliti. Bapak Ibu. Next, Mbak. Nah, ini dari data collection tekniknya, pengumpulan datanya. Jadi memang dari dokumentasi kemudian dari questionnaire gitu ya. Dengan pengujian atau menggunakan satu atau dua metode itu juga banyak ditemukan dalam penelitian-penelitian di Indonesia. Lanjut, Mbak. Nah, ini sekilas tentang analisis data. Sama, kerennya dengan di luar negeri. Regression itu menjadi salah satu yang favorit tadi karena dia survei kemudian di-regress hasilnya keluar. Nah, itu tadi semoga kalau riset rapan tidak berhenti sebatas hasil hipotesisnya diterima atau tidak tapi lebih lanjut itu akan dianalisa supaya bisa menjadi solusi ya, Bapak Ibu. Sehingga ada permasalahan yang ingin kita selesaikan dari hasil-hasil riset kita. Tidak berhenti ada apa istilahnya sowat analisisnya gitu. Terus, kalau ini berpengaruh positif sowat gitu ya. Apa urusannya gitu kan. Kita harus lebih dalam dalam penerikan terapan bagaimana. Kemudian hasil surga ini bisa menjadi dasar pengambilan kebiakan. itulah yang membedakan kita di riset riset dasar semata Bapak Ibu. Oke, next Mbak. Nah, kita masuk ke topik-topik riset. Yang pertama terkait dengan kurikulum dan kompetensi. gitu ya. Nah, ini tadi yang saya katakan, kalau di luar negeri, topik riset terkait dengan kurikulum itu menjadi salah satu prima dona. gitu ya. Ada macam-macam kesempatan, ada peluang riset macam-macam. Misalnya, terkait dengan integrasi kurikulum dengan teknologi. Misalnya, big data. apakah big data itu sudah diintegrasikan ke dalam kurikulum kita di mata kuliah yang mana? Atau di dalam bahan kajian di mana? Itu kan hal-hal yang menarik. Apalagi kalau di polinema sudah ada S2, sistem informasi akutansi, tentu saja integrasi teknologi dalam kurikulum itu sudah sangat kental rasanya ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ini kita bisa lakukan risetnya di dalam pendidikan B3. kita mungkin atau sarjana terapan yang kita miliki sejauh mana kurikulum kita sudah mengintegrasi teknologi. Kenapa sih harus diintegrasikan? Ya, karena kita tidak cukup akuntan tidak bisa kita tidak ada lagi perusahaan UMKM saja sekarang sudah tidak pakai kertas buat jurnalnya Bapak Ibu kertasnya sudah dibuang kita sudah go green sekarang semua jurnal selesai dengan software-software akutansi gitu terus buat apa lagi akutansinya gitu ya jadi kita butuh bukan hanya teknisi akutansi tapi memang profesional akutansi gitu atau ada pendekatan-pendekatan baru dalam pendidikan akutansi kalau di luar negeri ada yang namanya work integrated learning gitu ya atau pembelajaran yang mengintegrasikan antara industri gitu ya keterlibatan industri atau ada komunitas atau yang sangat erat hubungannya dengan proses belajar mengajar dan kurikulum di perguruan tinggi atau sebenarnya ini sangat sesuaikan dengan target kinerja kita di pendidikan vokasi Bapak Ibu seberapa banyak project best learning itu telah diimplementasikan pada pendidikan pada mata kuliah-mata kuliah yang kita punya nah bagaimana merancang project best learning bagaimana kajian efektivitas PBL bagi yang sudah menerapkan ini menjadi topik-topik yang bisa kita teliti bersama gitu ya kan kita kadang-kadang ragu ya Bapak Ibu ketika mau menerapkan PBL ini apa iya ya learning outcome-nya akan tercapai dengan kita melepaskan sekian banyak metode penilaian dari project bagaimana sih kita merancang projectnya gitu kan itu sebenarnya menjadi topik-topik ideal yang sangat kekinian sangat menjual Bapak Ibu kalau kita masukkan topik-topik seperti itu itu kalau dikaitkan dengan apa kalau RIP REN STRA dan seterusnya itu sangat gampang mencantaukannya apalagi ini menjadi target kinerja kita di politeknik ini menjadi topik yang sangat menarik dan sangat dibutuhkan itu poin utamanya kalau kita lihat semua institusi pendidikan terutama kita di saat ini pun semua sedang meraba-raba tentang PBL kenapa ini tidak kita teliti bagaimana mengintegrasikan PBL itu ke dalam curriculum yang ada Bapak Ibu akan lebih rigor keputusan kita untuk tidak seradak seruduk istilahnya pokoknya orang PBL kita harus PBL juga dengan mengorbankan learning outcome tentu tidak demikian kalau kita sudah mendasarkan kepada hasil riset ini sebenarnya juga self-motivation Bapak Ibu buat saya dari dulu pengen meneliti tentang ini tapi sampai sekarang belum tersampaian mungkin nanti kita bisa kolaborasi bersama jika ingin mengetahui atau pilihan lainnya bisa juga dengan terkait dengan konten kurikulum pada mata kuliah mata kuliah tertentu misalnya ada di mata kuliah akutansi bagaimana efektivitas pengajaran fair value measurement atau saya lihat di beberapa artikel itu Bapak Ibu bagaimana efektivitas penggunaan monopoli pada mata kuliah permainan monopoli pada mata kuliah akutansi keuangan pengantar akutansi karena hati riset itu menunjukkan mahasiswa yang dinilai dengan bermain monopoli ketika dia beli rumah misalnya dia harus bikin jurnalnya apa ternyata fun games itu lebih menarik bagi mahasiswa bisa membuat ini bisa membuat mahasiswanya lebih tertarik untuk belajar dibandingkan dengan kasihan juga dosennya kalau dipikir-pikir ya Bapak Ibu kita udah nulis garis panjang lebar gitu ya di pepan tulis cara jurnalnya ini debitnya ini ya kreditnya ini ya mahasiswa apalagi dengan online sekarang mahasiswanya Zoomnya entah dimana gitu ya kita ngomong sendiri gitu ternyata fun games seperti itu lebih mendorong untuk pencapaian learning outcome yang lebih baik atau bagaimana isu-isu di bidang audit mungkin penggunaan media kartun kalau nggak salah di Padang pernah ada yang meneliti itu gambar dalam menyajikan materi gitu ya konten-konten kurikulum seperti itu menjadi salah satu topik yang bisa dijadikan riset di bidang kurikulum akutansi lalu pilihan lainnya adalah terkait dengan kompetensi kita tahu kebutuhan industri terhadap kompetensi lulusan akutansi itu sekarang tidak terbatas hanya pada hard skill ya Bapak Ibu saya selalu sampaikan ke mahasiswa IPK itu hanya akan menghantarkan kamu sampai ke depan pintu berbang seleksi administrasi ya nggak Bapak Ibu syarat IPK minimal 3 misalnya atau 325 misalnya IPK hanya akan berguna sampai di sana gitu tapi apa yang menentukan keberhasilan selanjutnya soft skill gitu nah bagaimana kemudian nilai-nilai soft skill itu bisa kita includekan bisa kita embedkan ke dalam kurikulum gitu ini bukan topik baru gitu ya tapi kan soft skill itu juga berubah gitu kalau sekarang perlu analytical thinking bagaimana berpikir secara analitik sistematik itu bisa bagaimana kreatifitas itu bisa kita secara tidak kita masukkan ke dalam kurikulum pendidikan akutansi gitu ya apa sih skill-skill yang diperlukan gitu kan bagaimana sih kita bisa mengintegrasikan dalam kurikulum hal-hal sederhana tampaknya tapi itu fenomena yang ada di sekitar kita itu bisa dengan mudah kita lakukan penelitiannya itulah salah satu keunggulannya Bapak Ibu ketika melakukan riset di bidang pendidikan akutansi karena kita ada di dalam kalau kita melakukan riset akutansi keuangan kita adalah orang luar Bapak Ibu kita harus minta data ke orang lain tapi ketika pendidikan akutansi di institusi kita sendiri kita bisa memberikan kontribusi maksimal kita bisa mendapatkan data dengan gampang karena kita lebih dekat dengan sumber data kita adalah internal sebenarnya begitu juga dengan sistem penilaian ketika kita punya project based learning itu kan tidak bisa menilainya dengan cara tradisional kita perlu matriks penilaian bagaimana meng-create matriks penilaian untuk project based learning itu bisa jadi satu-satu penelitian kalau sederhana bisa menjadi topik penelitian yang menarik kalau kita mau mengeksplorasinya Bapak Ibu oke next berikutnya terkait dengan teknologi pendidika apa yang bisa kita lakukan nah integrasi digital teknologi dalam kualitas pembelajaran kemudian e-learning ini kita pandemi COVID-19 semuanya dipaksa untuk berubah dari yang tidak pernah nyobain yang namanya buka YouTube mungkin atau posting di YouTube mungkin harus punya akun YouTube dosennya harus belagaknya di YouTuber gitu ya nah itu yang kita lalui bagaimana sebenarnya pemanfaatan e-learning apa sih yang membuat mahasiswa itu tertarik kalau belajar online gitu ya apa yang mempengaruhi kinerja akademiknya ketika belajar online bagaimana efektivitas pembelajaran dengan menggunakan video-video di YouTube bagaimana pemanfaatan berbagai software akutansi dan konten pembelajaran apakah itu bisa meningkatkan learning outcome itu menjadi topik-topik yang menarik Bapak Ibu kita bisa gali dari berbagai sumber data kemudian kita analisis cara mendalam sehingga kita bisa merumuskan rekomendasi kebijakan misalnya saya bilang oh ternyata mahasiswa itu ini loh kalau pembelajaran dari itu untuk perguliahan praktek itu ternyata nggak bagus pemahaman mahasiswanya nggak bagus gitu ya itu kan common sense kita saja kita tidak membuktikannya melalui sebuah riset yang melalui metodologi yang baik Bapak Ibu jadi akan lebih tepat akan lebih menarik kalau setiap keputusan-keputusan baik sebagai manajemen jurusan itu kita dasarkan kepada hasil-hasil riset di bidang pendidikan akutansi oke next nah terkait dengan mahasiswa terkait dengan mahasiswa ini menjadi salah satu topik favorit ya Bapak Ibu topik favorit di dalam pendidikan akutansi akutansi pendidikan misalnya determinan kinerja akademik mahasiswa itu sudah di riset puluhan ribu kali gitu ya dengan berbagai macam faktor mulai dari internal sosial dan seterusnya mungkin menarik juga kalau kita lakukan di tengah pandemi dengan blended learning gitu ya apa sih yang mempengaruhi kesuksesannya gitu atau riset-riset terkait dengan karir isus jadi kenapa sih mahasiswa tidak tertarik berkarir sebagai akuntan publik itu menjadi topik riset yang banyak digunakan atau menjadi konsultan pajak gitu ya lalu kenapa sih mahasiswa itu tidak mau ya ikut IAI kan bisa jadi anggota muda gitu ya ini mungkin jadi kita sebagai pengurus IAI juga bisa meriset ini gitu apakah sosialisasinya yang kurang atau memang IAI-nya tidak menjual kebermanfaat mereka kepada semua kan Bu oh ya oh itu itu nah apakah keberadaan keberadaan IAI itu dianggap tidak begitu menarik oleh para akuntan muda gitu nah ini juga menjadi topik riset yang bisa kalau di luar negeri itu kesuksesan mengikuti ujian CPA itu menjadi salah satu topik riset yang banyak di riset Bapak Ibu ini sebenarnya menarik ya apakah kemudian orang ketika mau ujian CPA itu baca hasil risetnya enggak ya kira-kira gitu juga sanksi sebenarnya gitu atau memang itu menjadi dasar kalau supaya sukses ujian CPA itu harus ini harus ini ini loh gitu nah itu menjadi topik riset juga kemudian skill terkait dengan skill yang harus dimiliki mahasiswa atau pendekatan pembelajaran yang paling baik gitu ya atau bagaimana pendapat mahasiswa atau persepsi mahasiswa tentang pendekatan pembelajaran yang digunakan misalnya kalau kita gunakan flip classroom selama pandemi gitu ya apakah memang flip classroom itu dirasa menurut persepsi mahasiswa baik gitu ya atau ada di beberapa riset di luar itu saya lihat bagaimana pengaruh dari bahasa gitu ya bahasa utamanya terhadap kesusahan memahami IFRS itu juga di riset Bapak Ibu dan topik yang enggak kalah banyak disentuh itu terutama di Indonesia itu terkait dengan ethical issues jadi bagaimana persepsi tentang etika academic dishonesty gitu ya ketidakujuran akademik itu sudah banyak sekali risetnya dan itu berkembang Bapak Ibu walaupun riset tentang academic dishonesty itu sudah ada dari zaman dulu tapi ketika pembelajaran berubah jadi pembelajaran online academic dishonesty selama online learning itu juga menjadi topik riset baru apakah bagaimana kecurangan yang mereka lakukan selama online learning bagaimana kita harusnya menilai supaya bisa mendeteksi kecurangan yang dilakukan secara pembelajaran dari karena kan kesel ya kalau kita ngajar online teman-teman dosennya itu ini loh gondok loh ketika tahu emang kita enggak koreksi ya Bapak Ibu dosen kita koreksi kita lihat apakah teman-teman mahasiswa itu satu jawabannya sama semuanya sekeras apapun dosennya berusaha melakukan segala macam daya dan upaya untuk membuat mahasiswanya enggak nyontek sedemikian keras juga mahasiswanya berusaha memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan academic dishonesty nah jadi ini menjadi salah satu topik riset apa yang harus kita lakukan nanti mahasiswanya riset lagi nih apa yang harus dilakukan supaya kecurangannya enggak ketahuan gitu ya nah ini ini menjadi salah satu topik riset terkait dengan mahasiswa yang banyak di teliti terutama di Indonesia terkait dengan etik oke lanjut Mbak terkait dengan institusi pendidikan ini ada kalau kita kelompokkan yang pertama terkait dengan riset gitu ya literatur review itu menjadi salah satu apa ya kebutuhan ketika kita akan meriset sesuatu jadi banyak artikel-artikel tentang literatur review itu menjadi salah satu riset di bidang pendidikan akutansi lalu misalnya yang menarik lagi kan dosen sekarang harus melakukan penelitian gitu ya kalau enggak BKD-nya nanti merah loh Bapak Ibu enggak ngelakuin pengabdian nanti tidak memenuhi syarat loh itu sanksinya gimana nanti sebesarnya enggak dibayar dan seterusnya gitu ya ketika ada dorongan sedemikian kuatnya bagaimana dosen bukan hanya mahasiswa yang melakukan plagiarism gitu ya bagaimana riset-riset dosen itu juga ada unsur plagiarismenya di dalamnya seberapa besar sih sebenarnya plagiarisme dalam penelitian dosen nah ini menjadi salah satu topik yang bisa kita angkatkan Bapak Ibu karena datanya tersedia Bapak Ibu bisa menggunakan data sekunder kemudian diolah lagi lalu kita bisa merumuskan kebijakan oh ternyata di politeknik saya nih plagiarisme penelitian dosen itu sangat tinggi gitu ya nah berarti apa yang harus kita sarankan ke P3M harus ada soat analisisnya supaya kita bisa menjadi solusi tidak berhenti pada analisis secara kuantitatif semata Bapak Ibu lalu kita harus banyak riset nih dosennya seberapa relevan sebenarnya riset-riset penelitian akutansi yang dilakukan oleh banyak peneliti akuntan-akuntan pendidik ini bermanfaat bagi stakeholders Bapak Ibu nah seharusnya kalau riset-riset penelitian ini kan kebermanfaatannya sangat tinggi tapi kita pernah uji nggak gitu kita pernah analisis nggak ini gitu kan kalau ya kan kita terapa kita bantu kita ini common sense-nya betul tapi akan jauh lebih terdukung argumentasi kita kalau ada hasil riset yang bisa menguatkan hal tersebut gitu yang terkait dengan pengajaran nah ini juga banyak ya institusi pendidikan seberapa efektif pembelajaran seberapa efektif learning management sistem yang dikembangkan gitu ya atau bagaimana tadi kan kita tahu banyak ketidakjujuran akademik atau kecurangan akademik gitu bagaimana sih persepsi institusi tentang akademik dishonesty ini lalu apakah institusi sudah membuat sebuah kebijakan yang mungkin bisa meminimalisir akademik dishonesty ini mungkin dengan adanya sanksi yang tegas reward yang banyak gitu ya terhadap apa para apa apa whistleblower sistem apakah sudah dikembangkan di dalam institusi kita gitu ini menjadi topik riset juga terutama juga terkait dengan pembelajaran di era pandemi Bapak Ibu ini banyak sekali topik riset yang bisa kita kembangkan berikutnya terkait dengan tata kelola bagaimana risiko respon institusi terhadap pandemi terkait dengan akreditasi gitu ya bagaimana dengan proses akreditasi ada apakah akreditasi yang diharapkan itu menjadi sebuah proses yang dilakukan secara kontinus ternyata itu hanya menjadi proses penyiapan dokumen di satu titik gitu ya nah itu bisa kita riset atau apa dampaknya akreditasi dilaksanakan oleh lembaga akreditasi mandiri sekarang gitu bukan lagi yang gratis di bawah ban PT gitu terhadap akuntabilitas perguruan tinggi misalnya atau apapun itu bisa kita kembangkan menjadi topik-topik yang menarik lanjut Mbak nah tantangan dan peluang gitu ya seterapan pendidikan akuntansi nah di dalam salah satu artikel yang dituliskan oleh Apos itu kalau nggak salah dibahas di tahun artikel 2022 ini ada permasalahan rigorness dari riset kita Bapak Ibu tadi kita ketahui survei menjadi salah satu survei menggunakan cushioner gitu ya jadi salah satu primaduna dalam riset pendidikan akuntansi seberapa rigor pengukuran kita gitu kan seberapa kita akan mendasarkan kesimpulan kepada hasil survei akan mendasarkan analisis lebih mendalam nantinya pada hasil survei atau hasil interview seberapa rigor sih sebenarnya alat ukur kita ini menjadi salah satu tantangan dalam riset-riset yang memang kita lakukan secara menggunakan survei Bapak Ibu lalu sebenarnya juga ada banyak kita bisa mengeksplore begitu banyak isu-isu baru dan best practice dalam pendidikan akuntansi nah berikutnya lalu ketika kita akan meneliti apalagi penelitian terapan tentu kita harus lihat Bapak Ibu apa yang sudah dilakukan riset apa yang sudah dilakukan lalu hal apa saja yang masih perlu kita pahami gitu ya sehingga nanti akan ada gapnya gitu ada riset gapnya lalu apa yang bisa penelitian apa yang bisa kita lakukan supaya pendidikan akuntansi ini bisa lebih maju Bapak Ibu itulah yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai makna dari pendidikan akuntansi mencapai tujuan dari pendidikan akuntansi tadi dengan baik nah di dalam pandemi ada sebuah artikel itu yang ditulis oleh Sangster ya kalau tidak salah dia tulis di tahun 2020 2020 pada saat awal-awal pandemi dulu ada insight into accounting education in a COVID world jadi dia mengakukan meminta pendapat mengumpulkan pendapat dari lebih kurang sekian universitas kemudian sekian akuntan profesional terkait dengan kondisi COVID-19 yang terjadi lalu apa peluang riset yang bisa dilakukan karena kita kan tahu ketika pandemi kita dipaksa untuk berubah siap nggak siap mau nggak mau kita harus bisa belajar online kita harus bisa mengajar online kita harus punya fasilitas dan itu menjadi kendala tidak hanya di Indonesia tapi juga di semua belahan negara Bapak-Ibu ada beberapa peluang riset yang diberikan dari pandemi ini Bapak-Ibu dia kelompokkan menjadi beberapa kelompok misalnya terkait dengan terkait dengan kesiapan kesiapan dalam pembelajaran online kita tahu ketika kita menghadapi pembelajaran online tidak ada mahasiswa nggak punya laptop kemudian internet juga susah gitu ya nggak susah internet uang untuk beli paket datanya susah gitu dan seterusnya apa peluang-peluang riset terkait dengan kondisi pandemi riset terapan terutama kita bisa melihat bagaimana salah satunya metode pembelajaran nah bagaimana kita selama pembelajaran blended itu bisa meningkatkan keterlibatan mahasiswa bisa dari perilakunya efektifnya sosialnya itu bisa kita analisis begitu juga dengan apa penelitian bagaimana kita melihat menjembatani bagaimana mengembangkan profesional skill dalam pembelajaran online misalnya komunikasi teamwork sementara kita online bagaimana kita bisa merancang metode pembelajaran yang bisa mengembangkan professional skill seperti ini Bapak Ibu itu menjadi salah satu topik riset yang disarankan kemudian juga terkait dengan assessment mungkin ada tadi saya sempat singgung sebelumnya academic integrity issues dalam pembelajaran online bagaimana tentang bagaimana menilai kelompok mereka belajarnya tugasnya kelompok grup bagaimana kita mengilai capaian pembelajarannya dalam pembelajaran online atau dalam pembelajaran blended kalau dari sisi tata kelola institusinya setelah dalam pembelajaran secara blended ini bagaimana kemudian tata kelola dalam penjaminan mutunya kita bisa lakukan seperti ini penjaminan mutu pada pendidikan offline dengan online itu tentu saja butuh penyesuaian apakah di kampus kita sudah punya itu bagaimana mekanismenya itu menjadi topik-topik riset yang bisa digunakan karena dampak pandemi jadi pandemi juga mendorong adanya riset-riset baru yang perlu kita lakukan oke next bar nah mungkin di akhir saya ingin mengutip sebuah quote dari seorang filsuf Heraklitus yang mengatakan bahwasannya the only thing that is constant is change gitu ya jadi yang yang akan tetap itu ya perubahan itu sendiri gitu kan tanpa kita melakukan perubahan Bapak Ibu dalam pendidikan akutansi tentu saja future accountant yang akan kita hasilkan itu tidak akan bisa memenuhi harapan gitu ya karena kita perlu melakukan perubahan bisnis berubah lingkungan perekonomian berubah akutansi sebagai bahasa bisnis itu juga harus berubah sebagaimana akutansi bisa berubah ya tentu saja dimulai dari kita Bapak Ibu sebagai orang-orang yang berada di dalam pendidikan akutansi kita harus melakukan perubahan perubahan tapi bagaimana caranya supaya perubahan yang kita lakukan itu bermanfaat perubahan yang kita lakukan itu ada dasarnya tentu saja melalui riset-riset terapan di bidang pendidikan akutansi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak saya kembalikan ke Burika silahkan Ibu terima kasih banyak Ibu menarik sekali tadi pembahasan dari awal jadi kita tidak hanya tadi tidak hanya langsung membahas ke penelitiannya tapi kita tadi juga belajar bagaimana sejarahnya akutansi bagaimana akutansi itu ada perkembangannya di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens yang pertama dari Ibu Afni Ibu Fia untuk Ibu Fia mungkin mau berinteraksi langsung atau bagaimana saya bacakan dulu terima kasih Ibu Ami pemaparannya sangat menarik berdasarkan penjelasan Ibu tadi dalam hal ini survei berarti adalah metode pengumpulan data begitu pula dengan regresi adalah metode pengolahan data begitu pula dengan tools lainnya namun esensi dari penelitian terapan di bidang pendidikan akutansi adalah apakah riset tersebut kemudian menghasilkan solusi atau masalah yang terjadi di bidang pendidikan akutansi berupa kebijakan atau model dengan menggunakan data-data apakah betul seperti itu Bu Fia monggo Bu Fia kalau bisa berinteraksi langsung bisa langsung menyalakan mikrofon monggo Bu Ami iya terima kasih Bu Rika iya jadi sebenarnya kan dalam riset itu metode pengumpulan data metode analisis data hanya tools ya ibu yang kita gunakan untuk bisa menjawab pertanyaan riset kita gitu tapi kalau kita di dalam penelitian hanya berhenti pada hasil regresi misalnya kalau teman-teman menggunakan penelitian kuantitatif gitu ya tidak ada implikasi atau so what analysis itu kita belum sampai ke riset terapan kalau menurut opini saya pribadi gitu ya harus ada model kah namanya atau kebijakan atau rekomendasi yang bisa kita berikan sehingga solusi kita bisa hasilkan bapak ibu dari permasalahan yang muncul gitu jadi misalnya permasalahannya adalah tadi mahasiswa akademik dishonestinya dalam pembelajaran online itu sangat tinggi gitu ya kemudian kita mulai meneliti secara kuantitatif misalnya faktor-faktor apa yang mengaruhi apa akademik dishonestinya mahasiswa selama pembelajaran online kemudian kita sampai ke beberapa faktor dengan hasil regresi itu terbukti berpengaruh signifikan misalnya salah satunya adalah faktor apa metode pembelajaran gitu ya nah kemudian kita harus supaya ini bisa menjadi solusi kita gak bisa berhenti bahwasannya metode pembelajaran itu penting gitu ya metode pembelajaran itu bisa mengurangi akademik dishonestinya tapi kita harus elaborasi bapak ibu untuk memberikan rekomendasi kebijakan metode pembelajaran apa mungkin yang perlu seperti apa yang akan kita lakukan supaya akademik dishonesty tadi bisa berkurang nah mungkin demikian jawabannya ibu 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 rika terima kasih banyak ibu amy semoga bisa menjawab pertanyaan dari ibu via bu norafni selanjutnya ada pertanyaan dari bapak futoh handoyo mungkin bapak futoh ingin langsung berkomunikasi dengan ibu amy sambil menunggu bapak futoh saya bacakan dulu pertanyaannya dari bapak futoh background saya bukan akutansi tetapi tertarik dengan hal-hal yang terkait dengan perilaku akuntan di dunia nyata pertanyaan saya dalam riset akutansi keperilakuan temuan-temuan apa yang sudah terungkap terkait dengan masalah tersebut oke menarik ya Pak futoh terima kasih sudah bergabung walaupun bukan apa apa bukan akutansi gitu ya kita membuka aib para akuntan nih di depan Pak futoh nah sebenarnya riset-riset perilaku behavioral accounting research itu sudah banyak sekali ya Pak terutama tetapi terkait dengan spesifik akutansi pendidikan biasanya itu yang banyak di riset itu kan perilaku mahasiswa Pak futoh gitu ya bagaimana perilaku mereka dalam pembelajaran gitu ya bagaimana perilaku apa karir karir mereka pilihan karir gitu itu menjadi salah satu riset-riset keperilakuan tapi kalau perilaku akuntan di dunia nyata gitu ya terkait dengan kode etik profesi gitu terkait dengan audit itu menjadi ranah riset di bidang audit misalnya ranah riset di bidang pervajakan misalnya bagaimana kemudian independensi auditor itu akan berpengaruh terhadap apa gitu ya itu cukup banyak di riset Pak tapi itu di bidang audit bukan di bidang pendidikan akuntansi tapi kalau pendidikan akuntansi kita fokus kepada faktor-faktor pendidikan akuntansinya kalau misalnya bagaimana independensi objektivitas auditor itu bisa mempengaruhi kinerja KAP dan seterusnya pergantian auditor dan seterusnya itu banyak sekali Pak riset-riset akuntansi keperilakuan dan itu memang menjadi salah satu topik riset yang semakin kesini itu semakin menarik karena kita berbicara tentang manusia tidak berbicara tentang data di pasar modal tentang akuntansi keuangan yang boring banget bagi sebagian besar kita termasuk saya saya tidak suka tidak begitu pencinta akuntansi keuangan di pasar modal tapi bagi bagi yang apa bagi orang yang concern di sana itu menjadi sesuatu yang sangat menarik mungkin itu dulu jawabannya Bu Rika terima kasih Bu Ami semoga Pak Futuh juga jadi punya gambaran ya untuk riset-riset akuntansi tadi Pak Futuh terkait dengan akuntansi keperilakuan masih banyak Bu pertanyaan yang di bawahnya Pak Futuh ini dari Johana Ayu Ibu Johana Ayu bulan dari mungkin mau berinteraksi langsung dengan Ibu Ami seperti ya lagi langsung saya bacakan saja izin bertanya Ibu di era yang sekarang ini teknologi sudah semakin berkembang sistem-sistem yang dapat mempermudah pekerjaan mengenai penyusunan keuangan juga semakin banyak sebagai seorang akuntan kita juga sudah dipekali dengan ilmu-ilmu terbaru yang pasti juga dapat menyelesaikan pekerjaan akuntan dengan lebih mudah dipahami apakah perkembangan teknologi tersebut berdampak positif bagi akuntan seperti itu ini pertanyaannya dari Bu Johana nah itu kan Bu sebenarnya tadi yang kita bahas bahwasannya akuntansi itu bukan sekedar debit dan kredit akuntansi itu bukan sekedar mencatat kalau mencatat sekarang kita tidak perlu lagi kan Bu akuntan itu software kita jebret masukkan angka selesai laporan nah tapi ternyata perkembangan teknologi itu apakah akan menggantikan posisi akuntan tidak akan terjadi selama akuntannya bisa bersaing juga dengan kompetensi yang sekarang dibutuhkan yang sekarang dibutuhkan akuntan perlu ngerti gak cara bikin laporan keuangan pastinya tapi dia punya sesuatu kompetensi lebih dari itu orang punya data laporan keuangan tapi dia gak bisa analisa data-data tersebut dia tidak bisa memprediksi data tersebut tidak bisa menggunakan data tersebut untuk menganalisis kondisi disanalah kelebihannya akuntan makanya analytical thinking itu menjadi salah satu kompetensi baru yang diperlukan kalau apakah sebenarnya perkembangan teknologi itu berdampak positif bagi akuntan bisa ya bisa tidak tentu akuntannya seperti apa kalau akuntannya melek teknologi dia paham makanya bergabung dengan MTC saya promosi di bufia dengan makasih banyak bisa di polinema bisa di polimedan bisa di polipadang gitu ya nah kita kan integrasi ilmu akuntansi tapi juga akuntansi dan sistem informasi inilah yang dibutuhkan oleh industri akuntannya ngerti sistem informasinya ini akan berdampak positif bagi kita tapi kalau akuntan yang dihasilkan sebatas akuntan debit dan kredit tentu saja teknologi itu akan berdampak negatif bagi kita mungkin itu Bu Johana jadi kembali lagi ke manusianya ya Bu kembali lagi ke akuntannya gitu ya Bu bisa positif bisa negatif baiklah selanjutnya ini dari Bapak Wahyudi Monggo kalau Bapak Wahyudi ingin berinteraksi langsung sambil saya bacakan dulu pertanyaannya dari Pak Wahyudi izin bertanya Ibu seperti yang disampaikan tadi survei melalui kuisioner merupakan metode riset yang paling tinggi nah kuisioner ini nah kuisioner ini merupakan penilaian subjektif seseorang yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan obyek risetnya bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk memilah dan menyimpulkan hasil riset secara objektif dan pertanyaannya ada banyak Ibu ini ada pertanyaan kedua pertanyaan kedua peluang seperti apa yang bisa menggabungkan riset antara ilmu akutansi dengan ilmu yang lain misalnya teknik sivil yang bersifat terapan seperti itu berat nih pertanyaannya Pak Wahyudi yang pertama ya saya ingin jawab terkait dengan subjektifitas dalam survei gitu ya Bapak Ibu kalau kita melakukan penelitian kalau sifatnya kuantitatif ya riset kuantitatif menggunakan data melayu survei itu jadi menjadi concern juga dari beberapa peneliti dikatakan bahwasannya rigorness dari riset kita itu bisa menjadi pertanyaan gitu ya Bapak Ibu apalagi ketika instrumen yang digunakan itu tidak valid dan reliable makanya bagaimana mengukur bagaimana menurunkan pertanyaan-pertanyaan dalam survei itu bisa menjadi satu penelitian sendiri jadi saya tidak menyarankan teman-teman yang dari B3 atau sajana terapan meng-create instrumen survei sendiri gitu Bapak Ibu karena apa ya validitas dan reliability walaupun diujikan secara statistik itu sangat beresiko menurut saya terhadap apa kebenaran objek yang ingin kita ujikan lalu bagaimana caranya cara paling aman Bapak Ibu ketika ingin melakukan riset yang bersifat Kushaner ini kecuali bagi Bapak Ibu dosen ya kalau bagi Bapak Ibu dosen tentu sudah punya pemahaman yang cukup baik bagaimana kita menurunkan item-item pertanyaan di Kushaner survei gitu tapi bagi teman-teman mahasiswa cara paling aman adalah replikasi dari penelitian yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi bukan juga dari skripsi atau PA tahun sebelumnya yang juga belum tahu kita kebenaran atau seberapa valid dan reliable instrumen yang digunakan paling aman adalah gunakan instrumen dari peneliti sebelumnya mungkin bisa dimodifikasi kita uji lagi pilot testnya uji validitasnya uji reliabilitasnya lagi sehingga kita tidak ragu dengan kekuatan dari rigor dari instrumen yang kita gunakan karena kan kalau penelitian quantitatif itu kita mau masuk-masukin apa aja ke SPSS ke IFUS ke mana aja itu hasilnya akan keluar tapi tentu saja seharusnya ada pertimbangan kelayakan model kelayakan instrumen yang perlu dipertimbangkan Pak Wahyudi supaya kita tidak bias dalam menyimpulkan hasil riset riset antara ilmu akutansi dan ilmu lain yang menggabungkan nah yang paling gampang itu kan tentu menggabungkan ilmu akutansi dengan ilmu sistem informasi Pak itu teman-teman di MTC yang mungkin sudah dekat banget itu banyak banget gitu tentang apa pengembangan sistem gitu ya pengembangan segala macem lah kita bisa lakukan dengan teman-teman sistem informasi nah ilmu lainnya juga tidak tertutup kemungkinan kalau dengan teknik sipil nah beberapa waktu yang lalu itu pengalaman kita mencoba riset kolaborasi terkait dengan risk management proyek Bapak Ibu nah itu menjadi salah satu peluang riset terapan yang bisa kita melakukan kita sebagai akuntan punya ilmu atau pemahaman tentang manajemen risiko gitu ya tapi kita tidak tahu risiko proyeknya seperti apa perhitungan manajemen risiko itu menjadi salah satu mungkin yang bisa kita lakukan risiko proyek sebuah proyek Bapak Ibu nanti itu secara keuangannya kita hitung risikonya sehingga bisa diambil keputusan terhadap keputusan pelaksanaan sebuah proyek itu bisa dilakukan dengan teman-teman di teknik sipil mungkin Pak Wahyudi mungkin itu Bu Rika ya terima kasih Ibu Ami semoga bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Wahyudi mungkin satu lagi Ibu Ami ya pertanyaan yang dari Gati Anjaswari Gati Anjaswari mungkin ingin berinteraksi langsung tidak izin bertanya Ibu saya Gati dari Politeknik Negeri Tanah Laut Masya Allah Tabaraka Allah saya sangat tertarik dengan penjelasan Ibu yang luar biasa yang ingin saya tanyakan kadang mahasiswa itu bingung menentukan topik tugas akhir bahkan penelitiannya masih belum ada novelty jadi bagaimana kita melakukan pendekatan ke mahasiswa untuk membuka mindset bahwa ruang lingkup akutansi itu sangat luas terima kasih banyak monggo Ibu Ami iya berganti terima kasih banyak nah ini sebenarnya permasalahan kita semua ya Bu seringkali proposal yang datang ke kita aduh ini lagi ini lagi ini kebaruannya apa lagi oh cuma beda industri aja Bu diganti tadinya pada perusahaan terdaftar di perusahaan efek Indonesia bidang manufaktur sekarang saya mau ganti jadi perusahaan apa sektor finansial dan seterusnya gitu kita pun juga ini gitu ya Bu nah tapi ini mungkin juga bukannya kegaraan siswa Bu kita pun kadang sebagai dosen ketika meneliti itu bingung juga aduh gak ada ide mau meneliti apa gitu ya tapi kemudian saya berpikir Bu saya pun sempat ada di tahap tidak punya ide lagi mau meneliti apa masih sopintering ini ditolak katanya gak ada novelty-nya ini gak bisa diterima mungkin ini bingung tapi yang paling efektif adalah dengan membaca kita tidak bisa menulis apapun apalagi meneliti kalau kita sangat minim meluangkan waktu membaca Bapak Ibu jadi mensupply banyak bacaan ke mahasiswa tentang riset-riset akutansi itu menjadi salah satu apa ya kunci menurut saya gitu supaya mereka tahu bahwa riset akutansi itu banyak atau kita sekarang sudah dibatuh aplikasi apa yang saya lupa namanya yang ketika kita masukkan keywordnya itu Bapak Ibu bisa lihat riset-riset di bidang itu sudah sejauh mana gitu ya ada lingkarannya yang besar artinya riset sudah banyak kalau semakin kecil lingkarannya seperti mind mapnya penelitian topik-topik tertentu Ibu itu bisa dilakukan tapi memang yang paling paling ideal itu adalah dengan mensupply banyak bahan bacaan kajian-kajian literatur review tentang sebuah topik itu cukup membantu karena selalu kan di akhir bagian artikel itu mereka memberikan suggestion for future research gitu ya dari sana kita bisa mengambil ide gitu di samping kalau penelitian terapan sebenarnya hal-hal yang ada di sekitar kita juga bisa menjadi salah satu inspirasi gitu ya ini bisa di riset nih gitu itu juga bisa kita melakukan itu mungkin jawabannya Ibu Rika ya Ibu Ami semoga Bugati Anjaswari dari Tanah Laut Politeknik Negeri Tanah Laut bisa menjawab intinya tadi harus banyak literatur gitu ya Ibu harus menyempatkan membaca banyak literatur mungkin ini yang terakhir Ibu karena mengingat kita sudah pukul tiga juga dari Jufri Rompas terima kasih penjelasan materinya saya bukan background akutansi tapi saya tertarik dengan materi ini saya mau bertanya bagaimana peran peneliti akutansi dalam mengembangkan teori akutansinya monggo Ibu ya jadi Pak ini juga jadi masalah bukan hanya di dalam penelitian pendidikan akutansi gitu ya tapi sebenarnya sekarang dulu juga ada beberapa tahun yang lalu itu artikel yang membahas tentang ada gap antara riset-riset di bidang akutansi dengan praktek akutansi itu sendiri Pak seperti sama halnya dengan pendidikan akutansi tadi gitu ya karena dianggap terutama kalau di pemerintahan gitu ya prakteknya sudah berjalan sorry kalau di swasta prakteknya berjalan lebih cepat daripada risetnya gitu sebagian di pemerintahan risetnya sudah sangat canggih prakteknya masih belum maju gitu belum maju-maju risetnya gitu risetnya sorry risetnya sudah sangat canggih prakteknya masih zaman dulu gitu ya nah ini terjadi juga Pak tapi memang sekarang ini sudah banyak dijembatani salah satunya adalah dengan kolaborasi riset gitu ya biasanya industri-industri besar itu sudah menggayat peneliti-peneliti untuk mengambil atau merumuskan kebijakan-kebijakan begitu juga dengan pemerintah gitu ya ketika akan membuat kebijakan universitas sudah digayat untuk melakukan kolaborasi riset kita sering lakukan ada grand riset dari Bank Indonesia grand riset dari OJK gitu ya itu merupakan salah satu kalau pemerintahan grand riset dari KPK mereka turut membantu mendanai riset-riset di perguruan tinggi sehingga mereka juga punya basis data yang kuat untuk mengambil sebuah kesimpulan Pak dalam pengembangan teori-teori akutansi jadi terutama kalau di akutansi keuangan itu sudah sangat maju risetnya dan sudah mulai seiring seirama dengan praktek akutansinya sehingga kontribusi riset-riset terkait dengan implementasi PSAK dan seterusnya itu sangat menjembatani dan sangat berperan dalam perkuat implementasi standar-standar akutansi mungkin itu Bu Rika terima kasih banyak Ibu Ami Pak Jufri semoga bisa terjawab semoga ketertarikannya untuk melanjutkan riset akutansi semakin besar dari penjelasan Ibu Ami tadi karena kita waktunya sudah pukul 3 saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi juga terima kasih ya sudah tidak ada pertanyaan lagi juga jadi saya rasa webinar kita kali ini saya rasa harus sudah sampai di sini sudah sudah selesai ini sudah tidak ada baiklah kita akhiri untuk webinar kita kali ini terima kasih untuk Ibu Ami mungkin sebelum saya tutup untuk webinar kali ini Ibu Ami ada yang ingin disampaikan terima kasih banyak Burika saya juga terima kasih banyak sama Bapak Ibu semua senang sekali bisa sharing pada siang hari ini semoga apa yang kita lakukan hari ini banyak manfaatnya banyak membawa keberkahan juga bagi kita apalagi di dalam bulan Ramadan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin yang belum terjawab satu harapan kita bersama ya terutama bagi para mahasiswa atau dosen yang bergerak di akutansi kependidikan mari Bapak Ibu sama-sama kita walaupun dianggap riset di bidang pendidikan akutansi itu tidaklah sebegitu menariknya gitu ya tapi ketika kita melakukan riset pada hakikatnya kita juga sedang berusaha melakukan perbaikan Bapak Ibu memberikan kebermanfaatan terutama bagi pendidikan akutansi dampaknya mungkin tidak langsung mungkin indirect gitu ya tapi yakinlah ketika kita sama-sama mau berubah itu merupakan satu langkah awal yang baik untuk menghasilkan future accountant yang profesional terima kasih mohon maaf kalau ada yang berkenan akhirnya bila hitafiqah hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih juga kepada polinema yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing terutama bufia mohon maaf kalau suka slow response ya ibu terima kasih banyak terima kasih ibu rika terima kasih ibu ami terima kasih juga kepada bapak ibu peserta kologium atas partisipasinya hari ini saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami sematkan di kolom link chat sebagai acuan pembuatan sertifikat link ini akan kami tutup satu jam setelah acara ini berakhir dan untuk bapak ibu peserta webinar kali ini jangan lewatkan rangkaian acara webinar yang akan diselenggarakan oleh jurusan akutansi politeknik negeri malang yang paling dekat bulan depan masih sama ada rangkaian kologium seris di bulan Mei dan ada beberapa webinar-webinar yang tentunya dengan tema dan topik yang menarik untuk kita ikuti selain itu bagi adik-adik mahasiswa S1 kami dari S2 sistem informasi akutansi politeknik negeri malang menyelenggarakan treasurer 2022 international management accounting and business tournament yang sangat menarik untuk diikuti jadi pastikan adik-adik mahasiswa mengikuti ajang bergengsi ini karena saat ini kami memberikan extend time sampai dengan 1 Mei jadi pastikan segera mendaftarkan diri kalian tim kalian untuk mengikuti ajang bergengsi ini demikian acara kologium kita pada hari ini saya selaku moderator pada kologium seris bulan April ini meminta maaf apabila ada kekurangan pada ada kekurangan atau salah kata selama memandu acara ini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih ibu amin pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan dipastikan pentingnya vocational training pentingnya vocational school untuk menghadapi tantangan persaingan global tentunya dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kecakapan teori melainkan juga terampil kreatif dan profesional polinema sebagai salah satu bergulan tinggi fokasi terdepan di Indonesia turut berkontribusi dalam mempersiapkan generasi milenial yang unggul dan profesional dalam berbagai bidang hal ini bisa dibuktikan dari tingkat penyerapan tenaga kerja yang semakin besar dari tahun ke tahun dimana lebih dari 80% alumni-nya sudah diserang dan diterima di berbagai perusahaan bahkan sebelum memasuki masa wisuda hal ini tidak terlepas dari pilar pendidikan yang mengedepankan disiplin tinggi menanamkan integritas dan profesionalisme yang sudah menjadi nafas dalam berbagai kegiatan perkuliahan baik di ruang kelas maupun di ruang praktikum sebagai karakteristik pendidikan fokasi yang mencetak sumber daya manusia dengan berbagai keterampilan pola perkuliahan lebih didominasi dengan kegiatan praktek dimana setiap peserta didik mendapat pengalaman empiris yang relevan dengan dunia pekerjaan Polinema memberikan saya ilmu pengetahuan pengalaman teman keluarga dan sahabat yang begitu sangat luar biasa mendukung saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik prestasi yang pernah saya peroleh ketika berada di Politeknik Negeri Malang adalah ketika saya menjadi peneliti dan memenangkan kompetisi tingkat nasional selain itu saya juga diterima sebagai salah satu ORD jarum biasa swaplus tahun 2016 dan 2017 dan 2017 selamat menikmati 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 Politeknik Negeri Malang menjadi perkeluan tiga vokasi yang unggul dalam persaingan global siap mencetak tanah keprofesional dalam nuansa kreatif dan berdaya saing di kaca internasional selamat bergabung bersama kami Politeknik Negeri Malang menjawab tantangan global Polinema tetap jujur optimis semangat dan sukses Polinema JOS Politeknik Negeri Malang telah terakreditasi A atau unggul dan merupakan salah satu Politeknik Negeri terbaik di antara Politeknik Negeri di Indonesia Program Studi Magister Terapan Sistem Informasi Akutansi ini merupakan program studi S2 yang mempunyai fokus pada ilmu akutansi khususnya penerapan sistem informasi terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!